Pemirsa Timsar akhirnya menemukan tiga awak pesawat Rimbun Air yang jatuh di Kabupaten Intanjaya, Papua dalam kondisi meninggal dunia. Area jatuhnya pesawat yang berada di wilayah yang dikuasai kelompok kriminal bersenjata, membuat proses evakuasi melibatkan personel TND Polri. Timsar yang melakukan pencarian dari udara menemukan pesawat Rimbun Air di wilayah Pegunengan Kabupaten Intanjaya. Setelah posisi pesawat ditemukan, langsung dibentuk Timsar yang melibatkan unsur TNI dan juga Polri bersenjata lengkap karena wilayah jatuhnya pesawat dikuasai KKB. Tiga awak pesawat, Hajah Mirza, Pilot, Fajar Co-Pilot, dan Iswayudi Teknisi ditemukan dalam kondisi tewas. Sebelumnya pesawat kargo jenis Twin Otter yang terbang dari Bandara Nabire dilaporkan hilang kontak pada Rabu pagi. Namun sebelum jatuh, pesawat sempat mengirimkan sinyal darurat. Dari Papua, Nathan Meking, iNews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.